Hai tim, Lisa dapet mainan baru dari Nvidia. Nah, Lisa pengen ngetes mainan baru Lisa ini sambil main PUBG. Nah, kalian penasaran gak nih performanya bakalan gimana? Nah, ini dia. Saksikan performa dari GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition. Jadi, sebelum kita main PUBG, apa aja sih yang bakalan kita dapetin dalam box gede ini? Yang pertama, Special Edition Premium Beige. Jadi, ini bisa kalian tempel di PC atau di benda-benda kesayangan kalian. Nah, kemudian kalian juga bakalan dapetin dokumen yang isinya Quick Start Guide dan Support Guide untuk GPU ini. Yang terakhir adalah si GPU-nya itu sendiri. Kalau kita ngomongin bodinya, desain yang diusung sama si Nvidia ini tuh ya, sangat futuristic. Lalu, kalau kalian perhatiin lagi, di atasnya juga ada tulisan GTX 1070 Ti yang diembos. Sekarang kita mau ngomongin portnya nih. Di GPU ini, terdapat satu buah DVI Connector, satu buah HDMI, dan ada tiga buah Display Port. Lalu, terdapat juga satu buah Fan X-Host yang sangat eye-catching. Ada lagi satu buah SLI Connector. Kalau kalian mau pakai GPU ini, power supply kalian harus minimal 500 Watt. Nah, sekarang saatnya nih, kita nyobain main game PUBG, gunakan Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition. Nah, kita langsung aja yuk. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih, di advanced setting-nya game PUBG Risa tuh, ini udah diset jadi medium semua. Sekarang saya lagi buka parasut nih. Nah, fps-nya tuh sekitar tadi 77 ya, sampai 90, sampai sekarang 101 tadi. Itu paling tingginya, pas lagi di sini ya, lagi buka parasut. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, sekarang kita lihat nih, di loading di main menu-nya ya. Nih, sini fps-nya tuh 130-an, tadi sampai 140-an ya. Sesuai yang kalian lihat nih, tadi setting-nya kan medium. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kalau misalkan semuanya dijadiin ultra tuh, apakah fps-nya bakalan masih sama? Apa berubah? Nah, yuk kita apply. Nah, lihat deh. Ini fps-nya jadi drop ya, jadi sekitaran 60 kalau ada di main menu-nya. Tapi sekarang saya juga pengen nyobain, kalau in-game-nya tuh gimana sih pakai settingan ultra? Yuk, langsung kita play. Wow, dengan settingan ultra, nih kalian bisa lihat dari jauh tuh. Udah, pohonnya teksturnya tuh udah mulai kelihatan. Rumputnya juga udah mulai lebih detail ya, nggak kayak tadi. Nah, ini pergerakannya aja tuh smooth banget. Kalau kalian lihat juga nih, tekstur dari temboknya tuh nggak cuma tekstur biasa aja. Tapi sekarang udah mulai lebih detail. Wah, sunset-nya bagus banget ya. Langitnya, dari awannya juga teksturnya tuh bener-bener bagus banget. Nggak ketinggalan juga nih, kalian lihat batu sekelilingnya deh. Ini teksturnya mulai sangat jelas ya dibandingkan dengan settingan sebelumnya. Main PUBG tuh bener-bener asik banget kalau fps-nya segini juga, teksturnya kelihatan. Lalu pemandangan kalian juga nggak keganggu sama tekstur nggak jelas, settingannya juga udah ultra lagi. Duh, kapan lagi sih main PUBG? Sebuahnya tuh berkat NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti. Apalagi yang ini, yang Founders Edition. Nah, sekarang saatnya bagi kita buat nyobain filter ya. Itu adalah fitur terbaru dari NVIDIA GeForce Experience. Saya bakalan nunjukin caranya. Cara pertama adalah kita mencet Alt-Z. Nah, lalu disini bisa kalian lihat di menu-nya sendiri tuh ada kayak tiga pilihan di bagian sebelah kiri. Dan yang akan kita gunakan sekarang adalah game filter disini. Nah, jadi kita punya tiga style ya disini kayak cuma kayak pilihan kita. Customization-nya mau di bagian yang mana. Nah, Risa bakal coba pilih yang satu dulu. Lalu di filter-nya ini, Risa mau coba langsung ya, kita coba nge-adjust yang namanya exposure dia. Karena biasanya kalau exposure-nya, tuh, dia ngatur kayak keterangan, ngatur highlight sama shadows-nya. Ini penting banget. Apalagi kalau kalian main di lorong-lorong gelap, apa bagaimana. Ini filter-nya itu bakalan sangat membantu kalian buat ngeliat jalan kalian. Tidak ketinggalan juga yang lain tuh masih banyak ya filter-nya. Mungkin saya ingin coba nih yang sepia nih. Gimana sih maksudnya sepia? Nah, jadi gambarnya kayak gini ya. Warnanya juga jadi sepia banget. Intensitasnya sendiri juga bisa kita atur di sini. Mau cobain filter-nya lain? Boleh, kita coba special effects nih. Nah, ini ada apa aja ya? Oh, jadi gambarnya bisa agak di-sketch gitu. Sama ada color enhancer-nya juga. Jadi warnanya jadi lebih terang ya, lebih pekat lah ya. Jadi overall, game PUBG ini, player announce battleground ini dikenal sebagai game yang sangat berbahaya. Maksud riset sangat berbahaya adalah ketika spek kalian, kalau tidak memenuhi sama yang minimumnya, kalian tuh gak bakal bisa yang namanya enjoy in-game-nya bagaimana. Nah, dari tekstur bangunan, tekstur tembok sekalipun, bahkan langit-langitnya, kayak sunset yang tadi udah bisa tunjukin, bahkan bangunannya tuh dari bangunannya kayak bangunan lama-lama, terus rumput-rumputannya, pepohonannya, itu kalian gak bakal bisa enjoy. It all big thanks to Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, ini bener-bener jadi kayak dream come true, finally main PUBG dengan grafik ultra, fps-nya juga cuma segitu, itu bener-bener mulus sekali. Belum tambah lagi sama yang namanya filter in-game dari si Nvidia GeForce Experience, itu memudahkan Risa banget buat yang namanya nge-kill. Kalau di PUBG ini, biasanya kita kayak ngumpet di ruangan-ruangan yang gelap, dan filter shadow stain tadi, exposure-nya itu bener-bener ngebantu banget. Masih banyak filter-filter lainnya juga dari GeForce Experience. Overall, it's a great job for Nvidia buat ngelakuin semua hal ini. Sekian video testing dari Risa pada hari ini, thank you ya guys. Jangan lupa kalian like sama komen videonya juga, kalian boleh share. Lalu kalian juga jangan lupa subscribe NXL Gaming TV, YouTube channel kita. Bye-bye, sampai jumpa di lain kesempatan.